Intro Terima kasih pemirsa Trans7 Anda masih setia bersama kami di Hasanah Enziklopedia Islam Dunia edisi Ramadan Hikmah dan keajaiban Al-Quran tak pernah habis di selami Sebagai kitab suci, Al-Quran berisi ajaran akidah, hukum dan berbagai kisah yang mengandung pesan-pesan moral Al-Quran adalah petunjuk hidup yang membacanya merupakan amal ibadah yang penuh rahmat Tidak hanya membacanya, mendengar alunan ayat suci Al-Quran dinilai sebagai ibadah Sebagian ulama mengatakan bahwa mendengar bacaan Al-Quran pahalanya sama dengan orang yang membacanya Dalam surat Al-A'rof ayat 204, Allah SWT berfirman Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat Orang yang sering membaca dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran akan semakin dibuka pintu hidayah Dan inilah ciri-ciri orang yang beriman Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka karenanya Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal Pada masa Rasulullah banyak diceritakan orang-orang kafir lulu hatinya setelah mendengar ayat suci Al-Quran Yang semula memusuhi Rasul, berubah berbalik mencintainya dan patuh mengikuti ajaran Islam Nabi Muhammad SAW diriwayatkan gemar mendengar kemerduan suara Abu Musa Al-Ash'ari saat membaca Al-Quran Bahkan Ibnu Mas'ud mengisahkan Rasulullah sempat menetaskan air matanya saat mendengar bacaan surat Anissa yang dilantunkannya Saat Islam mencapai puncak kejayaannya di dunia, banyak ilmuwan muslim yang juga seorang penghafala Al-Quran Seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Kindi Mereka lah yang merintis berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang di barat Para ulama sering mewasiatkan pada murid-muridnya ada beberapa cara untuk membuat kuat ingatan dan hafalan Antara lain menyedikitkan makan Membiasakan ibadah saat malam Dan terakhir membaca Al-Quran sambil melihat mazhafnya Inilah hikmah dan keajaiban Al-Quran yang sudah dibuktikan oleh para ulama Tidak ada lagi keraguan padanya Malah seci Allah atas segala firmannya Al-Quran merupakan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin Ashifa yang artinya obat penyembuh merupakan nama lain dari Al-Quran Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan bisa dijelaskan secara ilmiah Orang yang gemar membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan mengatasi ketegangan dan kecemasan yang berakibat menurunnya kekebalan tubuh Orang yang jiwanya gelisah dan tidak stabil akan rentan terserang penyakit Sebaiknya manusia dengan jiwa tenang karena pengaruh bacaan Al-Quran akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan pernah dibuktikan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Dr. Ahmed Elkadi dari Missouri, Amerika Serikat Elkadi membuat penelitian terhadap tiga kelompok yaitu Muslim yang bisa berbahasa Arab Muslim yang tidak bisa berbahasa Arab Dan non-Muslim yang tidak bisa berbahasa Arab Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kondisi saraf kemudian dicatat dan diukur dengan menggunakan seperangkat alat elektronik yang dikembangkan pusat kesehatan Universitas Tan Perangkat ini mengevaluasi perubahan gerak nafas dan perubahan fisiologis lainnya dalam tubuh Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran diperoleh data adanya dampak perubahan sekitar 97% Perubahan ini terlihat dengan menurunnya kadar tekanan pada syaraf secara spontan Perubahan energi listrik pada otot-otot tubuh dan kulit Perubahan detak jantung Volume darah mengalir pada kulit Dan perubahan suhu badan Dampaknya seluruh badan akan kembali segar dan stamina tubuh membaik Sehingga mampu menghalau serangan penyakit Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan dan ketenangan jiwa banyak diperkuat oleh hasil riset para ilmuwan Muhammad Salim mempublikasikan hasil risetnya di Universitas Boston, Amerika Serikat Lima orang sukarelawan yang tidak mengerti bahasa Arab tidak diberitahu bacaan yang diperdengarkan pada mereka Setelah diuji hingga 210 kali, terbukti mereka mendapatkan ketenangan hingga 65% setelah mendengar bacaan Al-Quran Riset serupa diterapkan pada bayi yang berada di dalam kandungan dan bayi berusia 48 jam Setelah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bayi-bayi itu menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang Inilah rahasia bacaan Al-Quran sebagai obat penawar segala penyakit Subhanallah Dalam sebuah hadis kutsi, Allah menjelaskan Siapa saja yang disibukan dengan Al-Quran dalam rangka zikir kepadaku dan memohon kepadaku Miscahya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta Dan keutamaannya kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya Nah Pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini Saksikan salu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda